Hai Assalamualaikum balik lagi di channel saya teman-teman di pagi hari ini di kesempatan hari ini saya lagi mau nganter istri teman-teman jadi saya boncengan berdua nih jarang-jarang kejadian langka jadi saya mau nganter istri saya ke salon biasa jadwal dia sambil mau sedikit moce daripada bengong kali ini saya mau bahas mengenai kenalpot ya teman-teman kenalpot galvanis dan juga stainless ya untuk bahasanya karena biasanya saya suka keidean gitu ya kalau misalkan ada yang nanya enak mana sih pakai kenalpot galvanis sama apa namanya stainless buat saya pribadi ya enak keduanya enak keduanya pada kondisinya teman-teman maksudnya gimana jadi yang bahas stainless dulu deh ya jadi stainless itu biasanya enaknya itu banyak sih coin plusnya terutama di suara suara itu kalau pakai stainless itu biasanya lebih kemerincing lebih enak aja di dengernya gitu sih soundnya itu lebih tapi ya selera juga cuma ini yang saya rasain ya di motor saya itu yang stainless itu lebih-lebih ada tribal tribalnya gimana gitu ya pokoknya sensasinya itu nyaman di kuping kalau menurut saya apalagi pas langsam ya terus untuk bahan stainless ya tahu sendirilah lebih mudah dibersihin ya teman-teman perawatannya mudah kalau untuk galvanis otomatis karena dia plat jadi agak susah bersihin ya dan tampilannya pun tidak semulus stainless ini macet banget ada apaan ya jangan-jangan ada acara digasibu saya jadi kejebak macet nanti nah gitu ya jadi kalau untuk stainless mudah banget perawatannya ya kalau galvanis agak susah karena ya dia plat ya harus rajin-rajin aja cuma kalau untuk di ninja RR ini kan ketutup firing jadi ya enggak begitu mengganggu estetika ya atau penampilan untuk si kenopat galvanis itu ada juga yang single fanisnya itu sering dicat ya kalau udah jelek dicat hitam tapi lama-lamanya ya burik lagi kalau untuk performa yang saya rasain ya ya gimana settingan pertama gimana settingan tapi awal saya nyoba yang galvanis si abrt ini yang saya pakai sekarang itu powernya nambah temen-temen jadi settingan pun berbeda sama yang sebelumnya jadi dulu pas ngetesnya itu saat pakai si kenopat R9 ya yang stainless saya pakai dengan settingannya itu skuernya itu pilot jet 42 main jetnya 135 ya waktu itu nah saya nggak nyeting ulang langsung ganti si kenopatnya pakai abrt saat beli nah si settingannya langsung jadi kering atasnya nggak tahu kenapa jadi lebih cepat berbednya itu jadi malah hilang ya jadi malah flat gitu jadi kurang bagus kalau menurut saya kalau dua tak akhirnya saya setting ulang sekarang main jetnya ke 142 temen-temen jadi saya rasa sih performa rasa-rasanya ya di untuk DRPM atasnya itu lebih nendang yang galvanis temen-temen kalau stainless ya sama-sama bagus cuma beda aja gitu rasanya dari stainless ke galvanis dan akhirnya sekarang saya betah pakai galvanis ya jadi betahnya itu karena ya performa pertama itu terus udah telinga saya udah mulai terbiasa dengan sound ini ya awalnya sih aneh tapi pas saya rasain enak juga walaupun ini slancernya udah nggak pakai si abrt lagi ya udah ganti pakai si arrow jadi kombinasi antara chamber abrt dan juga slancer arrow yang saya pakai sekarang dan enak ya jadi apa ya namanya udah jelas ya lebih ngebas terus apa namanya si slancernya eh si perutannya juga ini kan pakai yang 40,5 ya jadi enggak terlalu ngobok lah ya normal untuk spek standar jadi aman macet banget ini setiap lewat sini gak sibuk Aduh oke nanti lanjut lagi Hai Oke lanjut temen-temen tadi habis macet-macetan nggak sibuk meriah banget aduh 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 macet juga disini uh macet banget oke lanjut tadi sampai mana saya ngomong Oh jadi untuk pemilihan kenal pot galvanis enak mana kalau dari suara jelas enak stainless kalau saya ya pendapat saya kalau dari performa nambah dikit dari stainless ya lebih enak galvanis sih kalau menurut saya cuma ya tampilannya jelek kalau enak galvanis lama-lama buburem kusam santai aja saya slow mellow karena bawa istri di belakang aduh enak banget sih ngisi terus gitu kalau pakai apa namanya galvanis ya yang saya rasain nggak tahu beda aja aja gitu karena dari settingan pun berubah ya berarti beda aduh 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 ada polisi tidurnya lanjut playoffernya saya mau ke daerah gasibu eh gasibu siap Budi nanti mau nyari kopi lagi mau ketemu sama Mang Asep juga nanti disana sambil ngopi tapi nganter istri dulu aduh aduh jadi intinya buat teman-teman jangan sampai bingung pilih kenal pot ya sesuaikan dengan selera masing-masing dengan spek masing-masing itu sih ya yang paling penting cuma ya galvanis kan lebih murah ya harganya itu pasti pasti murah galvanis kalau stainless pasti mahal-mahal harganya jauh lah bisa bedanya setengahnya jadi ya pilihan lah kalau seneng rapi ya pakai stainless terutama kalau Ninja ada RSS saya rasa sih bagusan stainless karena kan kelihatan terekspos si kenal potnya si sembrnya kalau RR o nyu kan di dalam ya ngumpet si sembrnya jadi ya pakai galvanis pun is okay lah enggak apa-apa aman dan harus sering-sering dilap aja kalau galvanis habis pakai lap habis maka lap kalau enggak semprot pakai WD bersihin jadi ya buat yang komen juga yang nanyain enakan yang mana kembali ke selera masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya masing-masingnya teman-teman tapi ada yang bilang powernya lebih bagus galvanis ya memang ada peningkatan cuma kan gimana settingan juga kalau masalah power dan kondisi mesin bisa jadikan powernya malah lebih bagus stainless kalau settingannya nyepas ini macet banget temen-temen nggak apalah ngobrol di stop-an kayak gini jadi kayak gitu ya temen-temen kalau saya pribadi sih pilih keduanya karena saya ganti-ganti aja kalau lagi seneng galvanis ya sekarang seneng galvanis apalagi udah nemu komposisinya yang pas soundnya juga dapat diterima oleh telinga saya ya itu yang paling penting karena percuma kita ganti kenal pot enak power enak tapi suara nggak enak ngapain ya suaranya harus enak juga Oke lanjut jadi ada yang mengutamakan power ada juga yang mengutamakan tampilan gitu kalau teman-teman lihat sih di motor-motor road race atau balapan rata-rata yang menggunakan galvanis ya mungkin memang betul juga bahwa si galvanis itu lebih meningkatkan performa ya kalau stainless meningkatkan kegantengan motor ya meningkatkan tampilannya jadi bagus ya bersih gitu sih untuk suara juga enak kalau stainless ini juga enak sih kalau lama-lama terbiasa dengan kenal pot galvanis bahkan khas banget suaranya apalagi saya gabung-gabung aja kenal potnya cari-cari yang lebih pas kemarin sama si R9 selensernya enak banget ya sekarang sampai si Erol juga si Erol juga enak banget sih lebih ngebas malah ya udah jadi lebih-lebih berkarakter gitu ini juga macet lagi teman-temannya kayak begini ada Bandung tidak ada stopan yang tidak macet ya kecuali lagi beruntung malam-malam itu juga hahaha jadi kesimpulannya ya mau pakai galvanis maupun stainless ya sama-sama bagus teman-teman jadi sesuaikan dengan selera masing-masing settingan masing-masing dan budgetnya masing-masing Oke kita belum jalan nih lama-lama nungguin apa ini nih nungguin lampu hijau Oke buset pada geber kenal pot drong jadi yang saya rasa RPM atasnya itu kalau pakai galvanis ya itu lebih lebih-lebih lebih apa ya namanya dia lebih nendang lebih plong lebih kayak lebih padat aja gitu padat suaranya itu lebih-lebih bulat lagi gitu karena ya memang dari pabrikan pun kan memang pakai plat ya bukan senten bukan stainless senapot stainless ya di era-era sekarang aja musim nih Oh dulu jaman dulu dua tak dulu ya kebanyakan memang pakai galvanis semua walaupun si galvanisnya kalau kenapa sekarang ya udah di clear lagi tapi tetap aja enggak seawet stainless stainless sih musuh umur hidup juga awet cuma paling stainless kan ada gradenya ya kualitas yang biasa sama yang bagus kalau yang biasa-biasa ya lebih cepat nguning ya agak kekuningan gitu biasanya tapi biasanya ya tergantung bahan juga sih sebenarnya tapi ya stainless umumnya bersih tetap dilihatnya enak ya enggak jika potor gitu kayak galvanis kan mudah karat ini sebentar lagi saya nyampe ya oke nyampe nih kayaknya sebelah sini sesuka kelewat mana Neng lupa lagi Oh ini ya saya ngantar dulu istri aduh susah ini jalannya sampai sini apa ya masuk aja deh ya Neng helmnya dibawah berarti helmnya dibawahnya kuning kamu langsung itu ya kadinya mau jeng simang asap deh siap asap Hai hati-hati nyak soalnya seharian cuman abisa jemputnya jemput lemontenya kewe eh 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 jangan lupa subscribe gitu hehehe hehehe Ayo Neng walaikum eh eh saya mau langsung ngopi aja